A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya seperti itu Jadi nah tadi masalah berikutnya apa mineral yang bermasalah tubuh kita Sehingga banyak orang akhirnya apa Cari vitamin sana sini segala macem Ingat kalau anda mau cari vitamin Carilah di produk-produk yang Allah ciptakan Disitu vitaminnya Contohnya apa Buah sayur Itu vitamin Orang cerita asam folat Akhirnya apa Makan tablet asam folat Boleh gak Boleh aja Tapi kalau saya Kalau saya Saya lebih milih minum madu aja Atau makan kurma aja Disitu ada folatnya juga Jadi akhirnya apa Akhirnya mineral-mineral yang ada itu Itu gak seimbang dalam tubuh kita Contoh mungkin kita bicara diabetes Misalkan diabetes itu salah satu mineral yang gak seimbang Adalah kuper Kuper itu adanya dimana Kuper itu salah satunya ada pada zaitun misalkan Ya seperti itu Jadi diperbaiki Kemudian apa lagi Serat yang kurang Ini masalah besar Nah ini saya ajarin caranya Ada yang mau bu? Gue gak mau Mentang-mentang ada jadi lu akbar ya Nanti pulang saya dimakan juga Dari wajahnya kelihatan kok penggemar gorengan Berminyak Eh wajah kita ini kan cerminan perut Wajah itu cerminan perut Mata cerminan hati Jadi kalau saya lihat orang itu Kelihatan lah Ini orang sehat atau gak Kelihatan dari muka Gak apa-apa makan gorengan Gorengan halal aja Cuman hidup itu kan harus lebih baik Baik Yang selanjutnya Serat yang kurang Gorengan tadi buat sekalian Atau mungkin makanan-makanan yang tinggi gula Tepung terigu terutama Akhirnya menyebabkan apa? Kita gak dapat serat Yang dapat itu hanya lonjakan gula saja Lonjakan gula Contoh Roti 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 kan dari Roti dari apa terbuatnya? Dari terigu Terigu itu kan karbohidrat Roti tidak akan pernah dibuat tanpa gula Sebagian besar roti itu pakai gula Sudah double gulanya Seratnya ada gak? Gak ada Seratnya gak ada Akhirnya apa? Lagi-lagi Jangan katakan berarti dokter gak boleh makan roti Bukan itu poinnya Kita mau memperbaiki makanan Sehingga nanti kapan-kapan Sekali-sekali silahkan aja makan roti Silahkan aja Tapi kalau sudah tahu roti yang baik Atau roti yang sehat kayak apa Itu lebih bagus Seperti itu Serat yang kurang Makanya Kebanyakan yang kita makan Itu sebagian besar Namanya karbo olahan Contohnya ini apa? Ini kan makanan olahan Jadi kayak sekarang Salah satu Kan lagi naik-naik Katanya gagal ginjal akut pada anak-anak gitu kan Ya sampai sekarang masih misterius Katanya penyebabnya apa Kita gak bahas itu Tapi kalau bisa anak-anak anda mulai sekarang Jangan berikan akses Makan-makanan olahan Minuman olahan Paham ya olahannya Ini kan aslinya Misalkan sebutlah ini aslinya dari ayam Tapi diolah Akhirnya apa? Berlimpah sekali bahan sintetik disini Jadi kalau mau makan protein Makan ayam Bukan makan sosis Paham ya? Kemudian kalau pengen makan Daging Daging apa? Daging ayam lagi misalkan Makannya ya makan ayam Bukan makan nugget Itu olahan Jadi jaga anak-anak Jangan makan makan olahan tadi Termasuk juga Tadi karbo-karbo olahan Ajarkan mereka Untuk kenal dengan Air kelapa Sekarang saya kira mungkin Anak-anak itu tanpa sadar Kalau mereka belanja itu kan 5 ribu adalah sekarang itu 5 ribu itu kalau suruh beli air kelapa Cukup sebenarnya 2 ribu karena cukup malah Tapi yang paling penting Yang menarik apa? Kita sudah mengenalkan Makanan yang asli kepada mereka Nah Itu masalahnya Lemak masalah Kita ganti dengan lemak yang sehat Serat bermasalah Kita ganti dengan Atau kita setiap hari makan serat Nah saya kasih caranya Supaya tidak terjadi masalah Atau setelah makan itu Tubuh kita itu tidak beban Ini kan poinnya kan sebenarnya kan Kenapa tubuh kita itu beban Ketika makan sesuatu Karena tadi Enzimnya tidak ada Seratnya tidak ada Kemudian apalagi yang tidak ada Mineral yang tidak seimbang Makanya Salah satu cara paling mudah Saya kasih beberapa tipsnya Untuk jangan sampai Dia jadi beban ke tubuh kita Adalah apa? Pertama Sebelum Anda makan Makan berat Terutama makanan yang karbohidrat tinggi Makan serat dulu Serat sudah tahu contohnya ya Sayur, buah-buahan Itu yang pertama Kalau tidak ada serat apa? Minimal Anda supply Enzim dalam tubuh Anda Contoh madu Jadi sebelum makan itu Anda makan madu sedikit Campurkan air Ya Kayak begini gitu kan Air Campurkan madu sedikit Ya tidak usah banyak-banyak Itu sudah sumber enzim yang baik Untuk tubuh Anda Itu yang kedua Yang ketiga apa? Bisa juga dengan cara Karbohidratnya Berupa nasi tadi Di rice cooker Kalau pakai rice cooker ya Atau magic jar Apa namanya itu Anda kasih minyak disitu Bukan minyak jelantah Karena minyak jelantah itu kan enak banget Bikin sambal Bikin apa Kan pakai jelantah enak banget Tapi bukan itu yang saya maksud Ya Jadi ketika diambil Ya Diambil dari rice cooker itu Ya Katalah taruh dalam apa itu Ada dandang ya Tempat nasi itu Sajikan di apa Di meja makan gitu Anda campurkan minyak Minyak apa yang boleh dicampurkan? Pertama zaitun Jadi kita jangan usah banyak-banyak Karena lemak pada zaitun itu Juga mengandung serat yang tinggi Ya Zaitun ya Yang pertama Yang kedua apa? VCO tadi VCO tadi Anda campurkan ke nasinya Ya Sehingga nanti nasinya itu ada Ada seratnya Ya Yang ketiga apa? Boleh Anda campurkan kayak Misalkan dengan Nah ini nih Lada hitam Lada hitam Tapi kalau bisa Yang Jangan yang bubu Yang Anda gerus Itu Itu juga ngasih serat Dan juga menjaga Agar tidak terjadi Lonjakan Gula Di tubuh kita Setelah kita Makan nasi tadi Paham ya? Nah Apalagi yang kita bisa lakukan Paling gampangnya Atau Paling mudah tadi Sayur ya Bisa tuh Makanya Kalau ada salad Bagus banget Anda makan salad dulu Ya Salat kan orang barat Punya style Kita apa? Lalapan Lalapan Jadi sebelum makan itu Anda makan lalapan dulu Entah timun kek Entah apa Brokoli Apalah Seserah lah Ya Nah Apalagi cara yang kita bisa lakukan Untuk membuat mereka Atau makanan tadi Tidak jadi beban Anda minum ini Ini cuka Atau probiotik lah ya Banyak yang jual sekarang Cuka apel Cuka nanas Cuka madu Cuka apa aja Ya Dan pastikan halal cukanya Cukanya Nah Caranya gimana? Ini air Air satu gelas Anda mungkin satu sendok teh cukup Ya Kalau ada masalah lambung gimana? Cairkan saja sampai gak kerasa Paham ya? Cairkan saja sampai gak kerasa Asem Karena kan asem Tapi ini Punya fungsi yang sangat baik Dalam apa? Nah kita lihat Itunya slide-nya ya Dalam mencegah terjadinya Apa namanya ya? Lonjakan gula pasca kita makan itu Ya Seperti itu Makanya Nabi mengatakan apa? Nabi katakan dalam sebuah riwayat Hadis sebaik-baik lauk Sebaik-baik lauk Kata Nabi S.A.W.T adalah cuka Sudah jelas tadi Ada berapa tadi? Makan sayur dulu bisa Kemudian apa lagi? Minum madu bisa Atau nasinya dicampur dengan Minyak zaitul Minyak VCO itu juga bisa Atau campurkan lada hitam juga boleh Nah itu caranya Kenapa? Karena sebagian besar Ya sebagian besar Masalah penyakit yang ada Pada saat ini Bapak-Ibu sekalian Terjadi karena Terjadinya Apa muncul? Karena lonjakan gula Jadi anda bayangkan sekarang Ketika orang Apa ya? Ketika orang makan Makan nasi goreng Masih goreng kan Enak kan? Selalu yang dibahas Enak terus gitu Itu rumusnya memang Kalau dalam urusan makanan Tapi kalau cuma enak terus Kita gak disiplin Urusan ini sehat atau tidak Pasti akan muncul penyakit Nah contoh begini Ini contoh ya Itu di atas Kalau ini beda nih Ini lebih-lebih jelas Yang di atas itu Roti Roti yang dikasih selai Selainya Selai stroberi lah gitu Kurang lebih ya Itu ternyata Pas makan roti itu Sekitar 2 jam Itu naik gulanya Ternyata Roti Yang dikasih Lemak Kalau disitu kan Lemak atau butter Dari almond Itu ternyata Tidak menimbulkan Ini Apa namanya Lonjakan gula yang tinggi Setelah makan rotinya Ya makanya Ada namanya itu Butter Kalau gak G Butter Ya Dari lemak hewan Makanya lemak hewan itu Bagus Minyak samin Kalau bener-bener Dari lemak hewan Itu bagus sebenarnya Ya Ini contohnya Jadi Mencegah ini Mencegah ini gimana Nah itu tadi Ya Caranya Jadi sebelum Sebelum apa namanya Sebelum Makan itu Ya Kita Konsumsi ini dulu Diabetes itu Dia begini terus Sebenarnya Grafiknya Kalau orang-orang yang Kena diabetes itu Kan gulanya naik Coba lihat Lain syakertum Lazidannakum Walain kafartum Inna azab